Hai hai Pinat Gengs Setiap tahunnya, Hari Raya Idul Adha selalu dinanti oleh seluruh masyarakat muslim yang ada di dunia ya. Beragam tradisi tiap negara dalam menyambut hari besar ini juga berbeda-beda lho. Kayak apa aja, yuk deh aku aja kalian buat lihat beberapa tradisi unik menjelang Hari Raya Kurban guys. Di Karachi, negara Pakistan, terdapat pemandangan unik menjelang Idul Adha nih guys. Kalau kita biasanya melihat sapi atau hewan kurban berada di lapangan atau pinggir jalan, beda banget wilayah ini. Karena sapi-sapi mereka terlihat bergelantungan di udara atau berada di atap dari rumah pemiliknya nih. Waduh, kok bisa begitu ya? Usut punya usut, ternyata hal itu dikarenakan masalah kepadatan penduduk hingga kurangnya lahan pertanian di wilayah tersebut guys. Sapi-sapi itu adalah hewan kurban yang siap dijual ke masyarakat umum. Karena terbatasnya tempat, hewan kurban itu diletakkan di atap rumah atau bergelantungan kayak tadi guys. Hmm, apa nggak kasihan nih sapi-sapinya berada di ketinggian kayak gitu. Duh, aku jadi ibadah liatnya. Namun, jika hewan kurban ini laku dijual satu persatu, maka sapi tersebut diturunkan menggunakan kruen menuju daratan guys. Pemandangan inilah yang tak lepas dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Kita dapat melihat detik-detik sapi tersebut diturunkan secara perlahan. Hmm, semoga nggak terjadi apa-apa deh saat nurunin sapi itu ya guys. Kalau merasa terancam kan sapinya bisa otongamuk tuh. Selain itu, tradisi unik lainnya dari negara ini ketika Idul Adha, sapi-sapi yang dijual juga akan didandani agar lebih menarik bagi para pembeli nih guys. Nggak cuma sapi, untai yang juga dijadikan sebagai hewan kurban juga dibalut hiasan berwarna cerah. Weleh, udah jadi kayak mantena aja nih hewan kurbannya aku lihat guys. Kalau kita geser sedikit ke negara India, hari raya Idul Adha akan sedikit berbeda. Karena warga India menganggap sapi sebagai hewan yang suci, sehingga tidak boleh disembeli seperti halnya perayaan Idul Adha di negara-negara lain. Oleh sebab itu, untuk menghormati warga Hindu, umat muslim di India nggak menyebeli sapi sebagai hewan kurban, melainkan lebih memilih untuk menyebeli domba, kambing atau juga unta guys. Wih, aku jadi salut nih dengan toleransi di sana. Meskipun di China umat muslim tergolong minoritas, ternyata ada banyak tradisi unik yang dilakukan oleh umat muslim di negeri tirai bambu ini loh guys. Biasanya, China memiliki empat hari libur ketika perayaan Idul Adha. Nah, waktu tersebut dimanfaatkan untuk mudik serta berkumpul bersama keluarga di kampung halaman mereka. Selain itu, warga China juga menghidangkan kue serta bingkisan yang telah dimulai seminggu sebelumnya. Walah, malah mirip kayak lebaran Idul Fitri aja ya guys kalau bagi kita. Tak lengkap rasanya kalau kita nggak mengetahui tradisi unik dari negara kita sendiri selama perayaan Idul Adha ya guys. Dengan luas wilayah dan beragamnya suku di Indonesia, pastinya ada banyak tradisi unik di tiap daerahnya ya. Kalau di Jogja ada tradisi gerebe gunungan, yaitu mengarah hasil bumi dari halaman keraton sampai masjid gede kauman. Di Pasuruan Jawa Timur ada tradisi manten sapi, yaitu mendandani sapi yang hendak dikurbankan layaknya seorang pengantin. Lalu dari Maluku Tengah ada tradisi lawa pipi, yaitu mengarah hewan kurban setelah berlangsungnya salat Idul Adha. Hewan kurban akan diarah keliling kampung, lalu berkeliling sebanyak tujuh kali di masjid, mirip seperti orang berhaji yang sedang melakukan tawaf. Selain itu, hewan kurban juga dipikul ketika melakukan tradisi ini guys. Wow, semarak banget ya Lebaran Idul Adha di Indonesia. Aku jadi makin cinta deh sama tanah air sendiri. Yang penting kita saling menghormati dan toleransi satu sama lain ya guys. Setuju? Nah gengs, itu tadi beberapa tradisi unik selama Hari Raya Idul Adha. Kira-kira di tempat kamu ada tradisi apa aja nih? Coba dong komen di bawah. Oh iya, jangan lupa like dan share juga video ini ya, biar makin banyak orang yang tahu tentang informasi yang udah TSP sajikan. Sampai jumpa and have a nice day! Sampai jumpa.